Intro Halo anak-anak, ketemu lagi ya dengan Bu Inu Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia Tadi sudah disampaikan Bu Fitri ya Nanti Bu Inu melanjutkan materi bahasa Indonesia Pembelajaran 4-6 Nah kalian simak ya di buku 3 serangkai Jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa ya Berdoa dulu paling tidak membaca Bismillah Kita mulai ya, kita buka halaman 187 Kalian ikut membaca bersama Bu Inu ya Oke, kita buka halaman 187 Ayo membaca Membersihkan lingkungan sekolah Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama Sekolah Rania terletak di dekat sungai besar Semalam hujan turun geras Sungai meluap mengakibatkan banjir Pagi harinya warga sekolah bekerja bakti Membersihkan lingkungan sekolah Pak guru membagi tugas kerja bakti Pak guru berkata Kelompok Rania mengepel lantai kelas ya Rania menjawab Siap pak? Pak guru berkata Kelompok Bobi kalian bertugas membersihkan sampah-sampah sisa banjir Bobi menjawab Baik pak Pak guru berkata Ada lagi yang ditanyakan Bobi menjawab Kalau saya menemukan sampah yang bisa dibuat prakarya Apakah saya boleh menyimpannya pak? Pak guru berkata Tentu Bobi Kamu sungguh kreatif Rania Apakah ada yang ingin ditanyakan? Rania menjawab Tidak ada pak Pak guru Baik Jika sudah jelas Mari kita segera mulai kerja bakti Rania dan Bobi menjawab Siap pak? Nah Dari percakapan di atas Kalian sudah menyimak ya Ada percakapan pak guru Rania dan Bobi Nah Tugas kalian ada di halaman 189 Mendiskusikan kalimat pemberitahuan A Praktikan percakapan tersebut Dengan teman kalian Lakukan dengan sungguh-sungguh ya Nah Di rumah Kalian bisa mempraktikan percakapan dengan Orang yang ada di rumah ya Bisa dengan ayah Bunda Kakak Atau bisa juga dengan teman kalian yang dekat Coba kalian praktikan percakapannya ya Kemudian yang B Taukah kalian tentang kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah Kalimat yang memberi kabar tentang kejadian Nah Temukan kalimat pemberitahuan pada percakapan tersebut ya Diskusikan dengan teman sebangkumu Atau teman kalian Atau orang tua kalian ya Lalu tuliskan pada kolom berikut ini Kalian tuliskan kalimat pemberitahuan di tempat yang sudah disediakan Kalian bisa baca lagi Percakapan yang sudah Tadi kalian simak Kalian baca bersama-sama Disitu ada kalimat pemberitahuan ya Coba kalian cari Dimana atau apa yang termasuk Kalimat pemberitahuan Lalu kalian tulis di Kotak yang sudah disediakan Kemudian tugas berikutnya Di bawahnya Ayo berlatih Menandai kalimat pemberitahuan Bacalah kalimat di bawah ini Manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Lingkari nomor soalnya ya Nah jadi cara kalian menjawab Nanti hanya melingkari nomor Yang ada disitu Yang termasuk kalimat pemberitahuan ya Ada lima soal disitu Nanti yang termasuk kalimat pemberitahuan Kalian lingkari nomornya Ya cuma melingkari nomornya Bu Nung bacakan dulu soalnya ya Nomor satu Rani menanam pohon Misalnya ini termasuk kalimat pemberitahuan Nanti kalian lingkari nomor satu Tapi jika tidak Berarti tidak usah dilingkari ya Kemudian nomor dua Wayan belajar setiap hari Tiga Bulan membersihkan kelas Empat Bersihkan sampah di luar ya Lima Ayo membersihkan lingkungan Nah silahkan kalian kerjakan Bisa dibantu Ayah bunda Atau siapapun yang ada di rumah Oke Nah selanjutnya Kalau tadi percakapan Sekarang kita membaca Teks bacaan ya Di halaman 192 Sampai 193 Coba kalian ikut membaca Bersama Bu Nung Atau kalian boleh perhatikan dulu Kemudian nanti kalian Bisa belajar Membaca sendiri Oke Sekarang Coba Halaman 192 ya Ayo membaca Lingkungan bersih dan sehat Membuat hidup nyaman Bacalah bacaan berikut dengan nyaring Nyaring itu berarti dengan suara yang keras Warga desa Sukamaju bergotong royong Lingkungan bersih dan sehat Lingkungan bersih dan sehat impian semua orang Warga desa Sukamaju mengadakan gotong royong Mereka berkumpul di depan pos kampling pada pukul 6 pagi Kegiatan diawali dengan melakukan senam bersama Warga membawa peralatan kebersihan Seperti sapu lidi, sabit, cangkul, dan gunting rumput Mereka saling membantu membersihkan lingkungan Membersihkan jalan dari sampah dan rumput liar Membersihkan selokan agar air tidak menggenang Warga bekerja dengan senang dan penuh semangat Nah itu tadi bacaannya Kemudian tugas kalian Ada di ayo berlatih di bawahnya Menjawab pertanyaan teks bacaan Jadi jawaban kalian sesuai dengan teks bacaan Yang tadi sudah kita baca ya Di situ ada 5 soal Nanti jawaban kalian tulis di buku paket itu ya Jadi di sebelahnya soal Kalian tulis, tulisannya yang rapi Nanti kalian bisa dibaca berulang-ulang Dari teks bacaan agar bisa menjawab Pertanyaan di soal ayo berlatih ya anak-anak Ya tugas selanjutnya Pembelajaran 6 Halaman 197-198 Kita membaca teks percakapan lagi ya anak-anak Nanti kalian bisa bersama dengan ayah bunda Atau siapapun Jadi nanti kalian membacanya bergantian Di sini Bu Inung sendirian Nanti kalian juga bisa Membaca sendiri dulu Atau nanti bisa minta tolong Orang yang ada di rumah Untuk ikut membaca bergantian ya Yuk kita mulai membaca Ungkapan pemberitahuan Baca dan cermati percakapan berikut Rania berkata Selamat pagi teman-teman Aku membawa berita bagus Sekolah kita akan mengikuti Lomba kebersihan dan kerapian Sekolah sekabupaten Bobi menjawab Hebat sekali Aku semangat mengikutinya Sekolah kita memang bersih dan asri Mita berkata Betul Bobi Di mana-mana ada tong sampah Tidak ada yang membuang sampah sembarangan Jalan di depan sekolah bersih Dan tidak pernah banjir Bobi berkata Kebun sekolah dan halaman tertata rapi Rania berkata Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kerapian dan keasrian sekolah Kita akan jadi juara dalam lomba ini Nah itu tadi percakapan Antara siapa Ada Rania Bobi Dan Mita Ada tiga anak ya Nanti silahkan kalian bisa Bergantian membacanya Kemudian tugasnya Kalian menuliskan kalimat pemberitahuan Di ayat berlatih ya Menuliskan kalimat pemberitahuan Berdasarkan teks percakapan Yang sudah kita baca tadi Nanti tuliskan kalimat-kalimat Ungkapan pemberitahuan Di kotak yang sudah tersedia ya Jangan lupa tulislah dengan rapi Oke anak-anak Silahkan nanti kalian Mencoba mengerjakan sendiri dulu Membaca pelan-pelan Nanti kalian Kalau dengan sering membaca Insya Allah Kemampuan membaca kalian Bisa semakin bagus Membacanya semakin lancar Dan nanti bisa memahami Soal yang ada Oke anak-anak Semangat belajar ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih